Salam jumpa kembali masih bersama saya, Alphonsus Glorien Datmoko. Pada kesempatan ini saya akan mengajak semua yang sudah beratapan dengan saya di ruang virtual. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara melafalkan atau mengucapkan bahasa Belanda, bagaimana bentuk alfabetnya, bagaimana bentuk huruf-hurufnya, dan bagaimana cara membacanya dalam bahasa Belanda. Bagaimana? Yuk ikuti videonya ya. Saya akan menyajikan secara langsung dan mohon izin untuk bisa share screen. Baik, pada kesempatan yang pertama dalam pertemuan untuk mengenal bahasa Belanda. Nah, untuk bisa memahami budaya negara lain dengan cepat, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengenal bagaimana yang disebut dengan komunikasi. Dalam komunikasi itu ada alfabet atau ada kata atau ada kalimat. Hal mendasar yang akan kita pelajari adalah kata huruf. Dari kata mengerucut ke huruf. Dalam bahasa Belanda huruf disebut head alfabet atau the name and find the letters. Saya ulang, the name and find the letters. Nah, teman-teman semua disini sudah ada A, B, C, D, E, F, G. Kalau dalam bahasa Inggris kita bacanya A, B, C, dan seterusnya. Bagaimana dalam bahasa Belanda? Nah, langsung saja untuk huruf A. Ini kita akan baca A tetap, tidak berubah. A, A. B, B. C, ini ada underline. Kata-kata yang saya beli underline ini memiliki cara baca yang berbeda. Saya ulang. A, A, B, B, C. Bukan C tapi C. D, E, F, D, E, F, G. Dibaca H. Nah, kalau kita memiliki lendir di bagian tenggorokan ini akan membuat percakapan dalam bahasa Belanda kita semakin baik. H. 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 Ya. Saya ulang tadi. A, B, C. Bukan C. C. D, E, F, H. 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 I. Y. H. I. Y. Underline-nya. Setelah. Kemudian, K tetap K. L. L. M. M. N. N. O. O. Tetap. P. P. Bagaimana dengan także, di underline. Bukanие. Bukan lagi Hyu. Tapi. Ku. Ya. Ku. Lalu ada R, 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 S, T, U, T, U, V, W, W, X dibaca X. Bukan X atau X, tapi X. Saya ulang, X dibaca X. X, A, Z. X, A, Z. X, I, Z. I, Z. Y, Y kalau dalam bahasa Belanda dibaca I. Menggunakan tulisan I dan J seperti ini. Nah, mudah kan? Teman-teman pasti bisa menedukan. Untuk pertemuan kali ini, saya sudah. Bagaimana kita mengenal bahasa Belanda. Pada bagian kedua, nanti saya akan sudah masuk dalam posa kata. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam inspiratif.